Halo, kembali lagi ke Papa Mama Kuliner Tapi hari ini Mama gak make up Jadi gak mau masuk ke Youtube Hari ini kita nyobain satu kuliner Semarang namanya Mi Hapki Nah, Mi Hapki ini salah satunya Yang ada di Semarang yang legendaris nih, cabangnya Banyak, kita kebetulan Ada di yang cabang karangulan Cabang menurut kita paling murah nih Mi Hapki nya nih, lihat Dia isinya ada Ketian, ada Selur dadar Sayur, minyak bentuknya yang gini Nah, kalau di Semarang Ada bedanya nih guys, makannya pakai cabai hijau Kalau biasanya masih dikasih cabai merah Makannya masih pakai cabai hijau Jadi biasanya makan cabai hijau bukan diginiin Tapi dikasih kuah Dikasih kuah Kucuk-kucuk 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 Ada yang suka pakai kecap ya, kalau pakai kecap Kucuk-kucuk Terus tuang yang gini Oke, misalnya gini ya Terus kita langsung ticip Makan Sayang apa Mi Hapki ini Jadi yang teman-teman Dari kota lain Pasti Belum pernah nyobain ya Makan mie ayam pakai cabai hijau Bahwa Semarang banyak makita biju Rasanya guys Mie ayam Semarang Gak bakal pernah nyoba Makan mie ayam di kota lain Rasa seperti ini Di kota lain minyak Enak-enak pasti pakai Kampuran lain-lain lah Kalau ini Dia cuma pakai ayam kekian Dan halal Gak berasa yang sangat luar biasa Oke Kalau gitu Nanti Papa Mama mau makan Guys Semuanya cobain Makan mie Hapki Kalau kesemaran Papa Mama kuliner Matam Hmm Hmm Terima kasih.